mempesona TV box yang satu ini juga dapat mengakses TV premium tanpa berlangganan ini dia SWE Cloud 3S Smart TV Box sike di video ini kita akan mencerita apakah channel dracol terbaru ada disini juga so stay tune on Mr. Weibo dan let's go ini dia apa saja kita dapatkan saat membeli device ini yang pertama tentu saja SWE Cloud 3S Smart TV Box dengan bendera Indonesia di atasnya yang terlihat istimewa memiliki bentuk kotak oval sempurna berwarna hitam doff di atasnya dengan tinggi 2,1 cm lebar 10,2 cm dan panjang 10,2 cm beratnya hanya 110 gram saja membuat device ini terlihat ringkas dan mempesona kemudian di bagian samping depan terdapat indikator LED dan banyak sekali lubang grill disini dan disini yang berfungsi sebagai sirkulasi udara panas membuat device ini aman terlalu panas berlebih saat kita gunakan beralih ke bagian bawah ternyata juga banyak lubang sirkulasi udara disini kemudian ada juga detail produk serial number dan lain sebagainya ada juga 4 buah karet anti-slip agar TV Box ini tetap aman saat kita letakkan di beja beralih ke bagian samping belakang terdapat 4 port di TV Box ini yang pertama ada AV Plug untuk menghubungkan TV dengan RCA Cable kemudian ada RJ45 Plug, HDMI Plug dan power plug untuk port power TV Box selanjutnya di samping kiri terdapat 2 port USB 2.0 ada juga slot penyimpanan micro SD disini yang mendukung kapasitas sehingga 32 GB build quality oke juga berbahan plastik dan warna hitam doff terasa seperti karet tebal jika dirabah kemudian TV Box ini memiliki RAM 2 GB dan ROM 16 GB dan tentu saja remote control bentuknya oke juga terdapat banyak sekali tombol pada remote ini ada tombol power mute dan lain sebagainya terdapat juga tombol angka yang dapat kita gunakan untuk mengganti channel dengan input angka kemudian remote ini menggunakan koneksi infrared untuk mengontrol TV tanpa kendala dan tentu saja remote ini menggunakan 2 baterai berjalanan Stable E sebanyak 2 buah kemudian kabel power memiliki ujung input bertipe USB dengan output pin khusus untuk TV Box ini dan memiliki panjang 120 cm kemudian ada power adapter uniknya tipe colokan dapat kita ganti dengan cara lepas dan pasang seperti ini dan kabel HDMI kualitasnya oke juga dengan panjang hanya 100 cm berikut ini spesifikasi detail dari SVI Cloud 3S Smart TV Box CK selanjutnya kita akan menghubungkan SVI Cloud 3S ke TV ini sekarang SVI Cloud 3S telah terhubung ke TV dengan logo SVI yang mempesona hal pertama kita disugui dengan pilihan bahasa dan tentu saja kita pilih bahasa Indonesia kemudian kita disugui ketentuan layanan yang wajib kita pahami sebelumnya selanjutnya pengaturan waktu disini kita pilih GMT plus 7 untuk layanan waktu Indonesia sekarang kita di pengaturan jaringan disini saya menggunakan wifi jadi kita klik button mengatur wifi di bawah dan kita pilih SSID wifi yang akan kita gunakan masukkan password wifi dan kita tunggu proses penyambungan wifi hingga selesai klik lengkap button dan ini dia tampilan awal SVI Cloud 3S yang oke punya di sini proses setup belum selesai tekan angka 6.8.6.8 di remote untuk menginstal 4 aplikasi utama dari TV Box ini kemudian klik pasang semua button untuk mulai instalasi dan kita tunggu proses instalasi hingga selesai keempat aplikasi telah berhasil ditambahkan ke SVI Cloud 3S sekarang kita akan mencoba bagaimana fitur dan performa device ini di sini ada XDTV dan VOD yang pertama kita coba XDTV pada SDTV sekarang ada Indonesia Live semua channel premium dapat kita lihat di sini terlihat ada banyak sekali channel TV premium yang tersedia yang telah dikelompokkan dalam setiap kategori terlihat sangat rapi yang pertama all channel dimana 758 channel ditambilkan di kategori ini kemudian playback di sini berisi semua saluran TV yang mempunyai fitur playback di dalamnya dengan fitur playback ini kita masih dapat melihat acara TV yang kita lewatkan terdapat juga nama judul acara dengan jam tayang yang dapat kita pilih dengan sangat mudah kita masih dapat melihat berita pagi tadi kapanpun kita mau dilengkapi juga dengan timeline untuk memutar playback acara TV kita dapat menggesernya ke kanan maupun ke kiri sesuai timeline waktu yang kita inginkan kemudian jika kita klik menu di channel yang mempunyai fitur playback kita dapat memilih acara TV hingga tujuh hari yang lalu di menu ini hal ini sangat mempesona selanjutnya ada kategori channel terdapat 71 channel disini yang dilengkapi dengan bahasa maupun subtitle Indonesia kemudian Indonesia News terdapat 31 channel disini diantaranya ABC News BBC, CBN dan lain sebagainya dan Indonesia Movie ada 37 channel movie disini hebatnya semua channel movie di kategori ini dilengkapi dengan subtitle bahasa Indonesia kemudian ada 12 channel di TV lokal Indonesia ada ANTV Indosiar, NetTV dan lain sebagainya selanjutnya Indonesia Kids semua channel anak dengan bahasa maupun subtitle Indonesia tersedia ada Animax, Cartoon Network, Disney bahkan Dreamworks ada disini yang pasti anak anda akan sangat menyukainya kategori selanjutnya Indonesia Documentary ada 18 channel disini diantaranya Animal Planet BBC Art Crime Investigation Discovery Channel dan lain sebagainya ada juga Astro Premium semua channel Astro Premium Malaysia Singapura dan Brunei ada disini kemudian tentu saja ada 22 channel Singapura Malaysia 113 channel TV Taiwan 41 channel TV China 18 channel TV Hong Kong 118 TV Amerika 9 TV Jepang dan 14 channel TV Korea kemudian 21 channel TV India 7 channel TV Vietnam dan 12 food channel yang bikin ngiler kemudian ada 13 channel religi juga ada MTA TV Salam TV Tawaf TV dan lain sebagainya yang luar biasa ada 13 channel cinema dengan genre yang cukup lengkap serta 16 channel series yang oke punya kemudian ke 758 channel yang tersedia dikategorikan kembali ke dalam 2 kategori utama yaitu kategori comprehensive untuk channel movie dan berita dan entertainment untuk channel TV musik dan hiburan lainnya selain jumlah channel TV premium yang melimpah SVI Cloud Trias ini memiliki navigasi yang mudah serta kategori yang sangat rapi hal ini membuat SVI Cloud Trias sangat istimewa ada juga fitur favorit dengan cara tekan dan tahan tombol OK di remote beberapa detik pada channel yang kita sukai disini kita dapat menyimpan beberapa channel TV yang kita suka sehingga kita dapat mengaksesnya dengan sangat mudah di kategori favorit sekarang kita beralih ke VOD disini ada Indonesia VOD terlihat ada 4 tab kategori dari film serial TV anime dan Friati Show yang pertama di film terlihat banyak sekali film yang tersedia dan tentunya dapat kita lihat kapan saja kita dapat memanfaatkan kolom pencarian untuk menemukan film yang kita inginkan atau memilih kategori film di bawahnya yang pertama kategori rilis baru terlihat ada juga film dengan tahun 2021 disini kemudian ada kategori film populer dan film hot yang menampilkan banyak sekali film menarik yang wajib kita tonton selanjutnya blu-ray semua movie dengan kualitas blu-ray dikelompokkan di kategori ini ada juga set film sebagai kumpulan beberapa film yang mempunyai alur cerita yang terkait ada juga kategori film Malaysia barat China Hongkong dan Korea kemudian film Jepang India dan Thailand kategori yang ditampilkan sangat luar biasa bagus terasa sangat rapi dengan semua film yang tersedia selanjutnya kita beralih ke tab serial tv seperti di film semua serial tv juga dikelompokkan ke dalam kategori yang sangat rapi selain itu kita juga dapat menggunakan menu filter untuk menemukan film berdasarkan tahun genre dan lainnya beralih ke anime disini banyak sekali anime yang tersedia jika anda penggemar film anime anda pasti menyukainya menyukainya kemudian di variety show terdapat dua kategori utama yaitu variety show China dan Korea nah ini dia ada running man disini running man merupakan acara reality show dengan games-games yang unik anda wajib menontonnya yang luar biasa di SVI Cloud Trias ini terdapat histori tontonan kita dapat melanjutkan acara menonton dengan mengakses menu sejarah tanpa harus mencarinya kembali dan yang terakhir kita akan mengetes seberapa cepat layanan pelanggan dari SVI Cloud Trias Smart TV Box ini dengan cara mengirimkan chat ke nomor WhatsApp tim SVI Cloud ini selamat menikmati hasilnya luar biasa hanya dalam waktu kurang dari 1 menit tim SVI Cloud sudah membalas keluhan yang ingin kita sampaikan dan berikut ini penelian yang kami berikan untuk SVI Cloud Trias Smart TV Box di video selanjutnya masih banyak Smart Devices yang akan kami review so stay tune on Mr. Bibo dan sampai jumpa selamat menikmati